Terima kasih karena sudah bersama saya dengar lihat channel jangan lupa subscribe like dan save video ini sekiranya bermanfaat Selamat menonton guys Pelakon jelita Putri Sarah Liana 37 mungkin akan mempertimbangkan sekiranya orang ketiga yang didakwa mengganggu rumah tangganya dengan pengarah Samsul Yusuf Tampil dengan cara baik dengan mohon maaf dan minta izin untuk menjadi istri nomor 2 Jika awal-awal dia orang ketiga berbuat demikian saya mungkin marah tetapi akan juga mempertimbangkan Tetapi dia pula awal-awal mendera mental dan emosi kemudiannya menyerang ibu mentua saya Apabila ibu mentua menyekatnya dia kacau pula adik-adik Samsul apa benda katanya Putri Sarah menjawab soalan diutarakan oleh pelakon Nat Zainal menerusi sesi integrem IG Live beberapa jam lalu Sesi IG Live itu dipercaya bagi memberi semangat kepada Putri Sarah Yang mempahilkan tindakan saman di Mahkamah Seksen Kuala Lumpur dan dua aduan di pejabat agama terhadap wanita dikenali sebagai Irakaza yang didakwa kekasih suaminya Menerusi sesi IG Live sekitar 24 menit itu Putri Sarah dalam perjalanan pulang dari Jabatan Agama Islam wilayah persekutuan Jawi turut menjelaskan tujuannya mengambil tindakan undang-undang Sekiranya orang mempertikaikan tindakan saya nak saman Tujuan saya bukan nak ambil suami semula itu mungkin berlaku 4 tahun lalu Apa yang dilakukan demi menuntut hak saya dan anak-anak Sekarang saya hanya fikir anak-anak sahaja Saya buat dua tuntutan yaitu mengganggu ketentraman saya sebagai kes sibil Saya laporkan kepada Jawi dan Jabatan Agama Islam Selangor Jais Kerana gangguan rumah tangga dan dikitogerikan sebagai jinaya Saya harap semua orang berdua perkara ini jatuh sebagai kes jinaya katanya lagi Putri Sarah berkata dia mahukan keadilan atas setiap kesusahan yang dihadapi sejak 4 tahun lalu Jujurnya saya nak buat macam-macam apabila perkara ini berlaku 4 tahun lalu Namun masa itu saya masih mahu menjaga aib suami dan keluarga Disebabkan itu saya bertahan selama 4 tahun Ketika itu saya berpikir selagi boleh tahan saya akan bertahan Namun lama-kelamaan mental saya pula asik dikacau Jadi cukup-cukuplah saya sudah penat Sepatutnya saya hentam dengan gayang orang ketiga kerana ambil suami saya Ini tidak saya hanya berdiam diri Tetapi dia pula ganggu saya seolah-olah saya rempah suaminya Ini sudah terbalik katanya Putri Sarah berkata dia mempunyai rakan yang menjadi istri kedua Saya tengok rakan saya hormat istri pertama tak pernah kacau dan duduk diam sahaja Itulah sepatutnya yang berlaku katanya Dalam masa sama Putri Sarah menegaskan dia tidak menghalang poligami dan memohon kaum lelaki Memahami ajaran agama sebelum menyatakan lelaki boleh berkawin 4 Sekian saja dari saya dengan lihat channel Terima kasih kerana sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan Dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua